Kepala SMK 5 Bandung akan berdampak pada jenis sanksi yang dijatuhkan mulai dari hanya teguran hingga pencopotan jabatan Ditemui saya pelantikan dan pengukuhan pengurus IKPTK Jawa Barat Senin malam 27 Juni 2022 Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Deddy Supandi menyatakan saat ini pihaknya menunggu undangan gelar perkara terkait kasus pungli yang dilakukan Kepala SMK Negeri 5 Bandung Saat ini kasus tersebut masih dalam proses BAP di Tim Saber Pungli, Jawa Barat Setelah gelar perkara baru ada rekomendasi kasus tersebut bakal masuk ke aparat penegak hukum atau pembinaan yang berdampak pada jenis sanksi yang akan dijatuhkan Menurutnya sanksi terberat yang bisa didapatkan Kepala SMK Negeri 5 Bandung akibat pungli uang sumbangan pembangunan dan pramuka dalam PPDB tersebut berupa pencopotan jabatan Tunggu undangan gelar perkara, jadi sedang di BAP nanti ada gelar perkara setelah itu setelah gelar perkara nanti kita biasanya diundang gelar perkara baru nanti rekomendasinya apakah masuk ke aparat penegak hukum atau dilakukan pembinaan tapi dari kedua itu tentunya akan berdampak terhadap jenis sanksi apakah sanksinya ringan, sedang, ataupun berat ya jadi sehari ini bola masih ada di Saber Pungli tapi tentunya itu adalah bagian dari kerjasama kita dengan Saber Pungli Dirinya pun menyatakan penangkapan Kepala SMK Negeri 5 Bandung tersebut sebagai bagian dari kerjasama antara dinas pendidikan dengan tim Saber Pungli Dedy berharap hal tersebut membuat ke depannya PPDB menjadi lebih baik Budi Hartati, Bandung TV